Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini aku mau ngasih tau ke kalian ya gimana caranya biar password wifi kalian itu tidak mudah dibobol oleh orang lain ya teman-teman mungkin disitu kalian sebel atau kalian kesel karena pas lagi sibuk-sibuknya dipakai ternyata kecepatannya turun dan disebabkan oleh bocil-bocil yang memakai wifi secara serentak biasanya kan seperti itu ya teman-teman nah untuk tutorial kali ini aku mau ngasih tau gimana caranya biar wifi kalian itu sulit untuk dibobol ya teman-teman oke langsung aja kita ke tutorialnya teman-teman ya oke teman-teman untuk langkah yang pertama kalian bisa langsung aja masuk ke google chrome nah setelah kalian masuk ke google chrome disini kalian masukkan ip address sesuai kode dari wifi kalian ya maksudnya gimana maksudnya kan wifi itu kan merknya beda-beda ya teman-teman jadi itu ip addressnya itu berbeda-beda ya ada yang indihome, tp-link, d-link, huawei dan lain sebagainya ya kebetulan disini saya menggunakan wifi dari tp-link dan untuk ip addressnya sendiri tp-link itu menggunakan 192.168.1.1 kalau misalkan huawei itu kalau nggak salah itu 192.168.100.1 nanti kalau misalkan kalian bingung kalian bisa cari di google ya teman-teman setelah itu kalian bisa langsung aja masuk ke website tersebut teman-teman nah nanti kalian akan dialihkan ke halaman seperti ini langsung saja kalian disini bisa tuliskan passwordnya password untuk masuk ya bukan password menyambungkan wifi nah setelah itu kita nanti akan dialihkan ke halaman seperti ini ya teman-teman nah disini langkah yang paling penting kalian simak baik-baik supaya wifi kalian itu tidak mudah dibobol ya teman-teman oke teman-teman di bagian kiri itu kan ada tulisan network map internet dan wireless, quest network dan parental control ya teman-teman nah disini kalian pilih aja yang wireless teman-teman nanti kalian cari juga misalkan kalian pakai indie home nanti kalian bisa juga cari wireless seperti itu ya kemudian disini ada tulisan SSID ya teman-teman SSID itu adalah username yang kalian gunakan untuk menamai wifi kalian ya teman-teman nah disini kebetulan wifi saya itu namanya Trojan jadi ketika kalian mengaktifkan pencarian wifi itu pasti langsung otomatis muncul Trojan seperti itu dan disini juga ada password nah passwordnya maaf nah biar wifi kalian itu apa namanya sulit dibobol caranya itu mudah banget teman-teman caranya itu kalian tinggal aktifkan fitur hide SSID teman-teman jadi fitur ini itu fungsinya untuk menyembunyikan SSID jadi ketika nanti kalian akan masuk akan menyambungkan wifi kalian itu nanti kita menambahkannya secara manual teman-teman karena SSIDnya itu tidak terlihat secara otomatis disini kalian bisa langsung checklist aja kemudian disitu kalian bisa langsung save nah setelah ini saya akan kasih tau kenapa cuma dengan fitur ini aja itu udah sulit dibobol ya teman-teman nah sekarang kita akan save terlebih dahulu ya baik teman-teman disini aku bakal kasih tau ke kalian kenapa fitur 1 tadi itu udah ampuh banget biar wifi kalian itu gak mudah di jebal teman-teman jadi itu cara kerjanya kayak gini teman-teman jadi ketika ada seseorang orang luar yang ingin menyambungkan handphonenya ke wifi kita otomatis dia akan dia akan akan mencari ini ya teman-teman jaringan wifi nah jadi ini pasti mereka aktifkan kemudian nah jadi disini itu gak muncul teman-teman gak muncul SSID kalian ya kebetulan tadi kan nama wifi aku kan tulisannya trojan ya teman-teman nah itu gak muncul ya jadi biar kita bisa pakai wifi nya sendiri itu caranya kita harus menambahkan secara manual ya jadi seperti itu ya teman-teman disini kita akan praktekan tambahkan jaringan secara manual ya untuk namanya nama yang tadi teman-teman nama SSID kalian disini kan namanya tadi kan saya trojan kemudian untuk kata sandinya tadi juga kita udah tahu ya jadi yang tahu ini cuman kita sendiri ya teman-teman nah seperti ini kemudian kalian bisa langsung checklist dan masuk menyambungkan wifi kalian jadi seperti itu ya teman-teman jadi fungsinya itu biar apa namanya wifi kalian itu gak kebaca secara otomatis seperti itu ya teman-teman nah disini kita akan menghubungkan dan menunggu sebentar nah sudah tersambung ya teman-teman oke teman-teman mungkin itu aja sedikit tutorial yang bisa saya berikan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian apabila ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar terima kasih telah menonton video ini see you next time bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh